Orang tua anak laki-laki yang ditemukan dalam kondisi kelaparan dan dirantai kakinya di Bekasi ditangkap polisi. Pelaku berdali merantai anaknya di rumah agar tidak kabur dan membuat malu. Penanganan kasus anak 15 tahun yang diduga ditelantarkan. Bahkan dirantai oleh orang tuanya di Bekasi, Jawa Barat berlanjut. Pongki Siswa dan Anggi Rigola, orang tua dari MRI ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan dan penelantaran anak. Kedua tersangka berdalih merantai putranya, supaya tidak melarikan diri terutama saat ditinggal bekerja. Sehari-hari, Anggi sang ibu bekerja sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Anggi adalah ibu sambung MRI. Sementara sang ayah menarik ojek. Ya sebenarnya sih, saya mengikat itu sih alasannya. Sebelumnya memang dia selain hanya keluar ke tangga itu, pernah hampir menjelaskai neneknya. Itu yang saya khawatirkan, takut kejadian seperti itu terulang. Saya nggak mau nanti. Polisi tetapkan status ini Sabtu siang. Setelah rangkaian pemeriksaan saksi juga berdasar hasil visu. Di antara temuan pada tubuh korban, terdapat luka bekas rantai di pergelangan kaki, juga luka pada tangan serta sejumlah anggota tubuh akibat benda tumpul. Pekan lalu, warga Jati Asih Kota Bekasi menemukan anak laki-laki dalam kondisi mengenaskan, kelaparan, berantakan. Dengan kaki dirantai dan dikembok, Ari Ritwan melaporkan untuk NET.